Kopa Amerika memanas, Piala Eropa memanas, yang tidak kalah panas, Pilkada Jakarta juga ikut panas meskipun belum berkulir. Sudah ada caman-caman lama-lama calon yang diajukan, yang sejauh ini baru PKS yang mengajukan Anies dan Sohibul, bagaimana dengan partai-partai lain yang belum mengajukan sampai saat ini, mereka pun masih menunggu bagaimana aspirasi dari akar rumput, siapa sebenarnya yang didukung atau diusung oleh akar rumput. Berikut informasinya. Bursa Pilkada Jakarta semakin memanas. Partai Keadilan Sejahtera PKS resmi mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta November mendatang. Meski sebagai partai pemenang pilek di Jakarta, PKS masih membutuhkan koalisi dengan partai lain karena belum mendapatkan golden ticket akibat belum melampaui batas 20 persen suara. Pembahasan serta pemetaan pemilih di internal partai Golkar maupun dengan koalisi Indonesia Maju juga belum mengumumkan secara resmi siapa sosok yang akan maju. Nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digadang-gadang akan bisa menyaingi pasangan Anies dan Sohibul. Peluang adanya koalisi antara Partai Demokrasi Indonesia PDIP dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024 juga masih menjadi wacana. Nama calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Jakarta memang masih terbilang dinamis. Lalu kemana suara akar rumput akan memilih? Tim TV One mengabarkan. Saat ini para partai politik ini tengah berkomunikasi secara intensif untuk memikirkan kira-kira siapa yang dijagokan mereka untuk dalam laga merebutkan ya kursi nomor 1 di DKI Jakarta, Pilkada Jakarta. Untuk itu segera kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini ya supaya situasi semakin panas ya kita bahas aja ya langsung ya. Sudah bergabung bersama kami ada anggota Dewan Pakar melalui Zoom Bang Ritwan Hisham. Selamat pagi Bang Ritwan. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sudah ada juga di studio kami Bang Ciko Hakim, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Ciko. Oh, sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kemudian ada Kang Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al-Azhar Jakarta. Selamat pagi Kang Ujang. Selamat pagi Mbak Syirah, Bang Alfad. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita terlebih dahulu mendengarkan dulu dari Bang Ciko. Kalau Bang Ciko saat ini dari PDI Perjuangan itu masih firm gitu dari akar rumput itu namanya satu Anies Baswedan atau memang ya sudah ada beberapa nama lagi yang muncul yang juga lebih kuat lagi? Tidak pernah sebenarnya muncul hanya satu nama Anies Baswedan. Jadi beberapa waktu lalu memang beredar surat yang sebenarnya saya belum pernah melihat secara langsung dan itu sebenarnya tidak seperti itu adanya. Jadi nama Anies Baswedan ini muncul dari DPD, PDI Perjuangan Jakarta bersama nama-nama lain ya. Ada nama yang didominasi oleh nama-nama kader dan internal kami. Jadi memang nama Pak Anies ini muncul karena mungkin kriteria yang kita set adalah orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang punya rekam jejak dan lain-lain. Jadi secara objektif Anies Baswedan masuk dalam kriteria tersebut. Tapi pada hari-hari ini kami masih fokus untuk mengerucutkan satu nama dari internal kader kami untuk diusung lalu masuk dalam kombinasi nama Cagup maupun Cawagup. Tapi preferably inginnya tentu Cagup. Nah sambil berjalan juga kita membuka komunikasi dan terus menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik lain. Dan seperti-pertinya memang di DKI Jakarta ini kan ada kemungkinan untuk bisa terjadi tiga poros. Karena perolehan suara partai-partai ini cukup tersebar. Jadi ya kita menjajaki itu sambil juga melihat-lihat gitu siapa sih sebenarnya yang akan maju. Jadi buat kami, satu, fokus pada mengerucutkan nama dari kader-kader kami sendiri. Ada Ahok, ada Jarot, ada Andika Perkasa, ada Risma, ada Pras, Ketua DPRD, ada Charles Honoris, dan ada beberapa nama lain. Dan bisa jadi ada nama yang memang belum muncul ke publik, tapi itu yang akan dipilih. Tapi karena pada akhirnya kita meyakini ini karena kebijakan yang cukup strategis, tentu apa yang akan menjadi keputusan Ibu Ketua Umum biasanya yang akan diikuti. Oke, tadi namanya ada banyak nih ya dari PDIP, dari internal. Tapi kan judul kita ini Koalisi Mencari Pemimpin Jakarta. Tapi kayaknya PDIP masih cari koalisinya dulu nih. Sudah ada kemana arahnya? Sambil jalan, sambil jalan. Kita berbicara dengan semua partai politik. Cuma memang akhir-akhir ini yang cukup intens pembicaraan dari yang dilakukan oleh senior-senior saya di PDI Perjuangan itu dengan PKB. Oke. Jadi PKB kan ternyata memang belum firm untuk mengajukan nama satu nama, karena ada nama Ibu Ida Fauzia yang juga muncul. Nah ini wajar-wajar saja, karena buat kami semakin banyak calon atau bakal calon yang muncul, kan yang diuntungkan warga Jakarta, apalagi nama-nama ini bukan nama-nama yang muncul sekedar karena populer misalnya, atau sekedar karena anak presiden misalnya. Ya kan, tapi juga adalah nama-nama yang memang punya rekam jejak, punya pengalaman di bidang pemerintahan, dan ini yang memang utamanya harus, karena memang Jakarta ini kan begitu kompleks permasalahannya. Bang Ciko, kalau tadi menyebut ada PKB, PKB juga memang belum firm akan mengusung Anis Sohibur Iman gitu ya. Nah artinya, sudah firm gitu, kira-kira akan lebih petanya poros baru gitu dengan wajari PKB gitu? Belum ada yang firm, karena ini kan masih dua bulan. Tapi mengarah ke situ? Masih dua bulan lagi. Ya bisa jadi mengarah ke situ, karena gini, kalau mau jujur, PKS Anis dan Sohibur Iman pun belum firm, karena kan jumlah kursinya masih segitu aja. Ya apakah betul PKS sebegitu yakin akan ada partai politik yang akan mengusung begitu saja, ya kan, dua nama yang langsung dia sodorkan, sementara dia sendiri tidak bisa mencalonkan sendirian gitu. Baik, yang belum firm juga, Golkar, yang kemudian sudah ngasih surat tugas, Keriduan Kamil, Jakarta, sama Jawa Barat. Nah kayaknya belum ada keputusan firm-nya nih dari Golkar, karena sudah banyak desakan juga dari partai-partai lain di Kim untuk kemudian mengusung Riduan Kamil ke Jakarta aja deh. Bang Riduan, ini gimana nih Bang? Makin kuatkah desakan dari internal Kim untuk mengajukan Riduan Kamil di Jakarta? Jadi kita seperti tadi disampaikan bahwa Golkar ini telah mengeluarkan surat tugas di Jakarta. Ada tiga nama yang dikasih surat tugas itu sebelum pemilu yang lalu, bulan Februari, surat tugas untuk memenangkan partai Golkar di Jakarta. Yang pertama adalah Pak Riduan Kamil, yang kedua adalah Ketua Golkar DKI, Anu Mas Zaki, dan yang ketiga si Erwin Aksa. Nah dari ketiga ini rupanya yang lebih terfokus ke Pak Riduan Kamil, karena ternyata Riduan Kamil bagus surveinya di mana? Di Jakarta, karena ada juga spanduk-spanduk yang tertulis Riduan Kamil menuju Jakarta. Nah itu juga mempengaruhi, sehingga Riduan Kamil ini posisinya di Jakarta cukup lumayan. Kalau kita lihat hasil survei terakhir, masih tetap Anies Baswedan sebagai incumbent, yang kedua adalah Riduan Kamil, dan yang ketiga Pak Ahok yang juga incumbent. Nah jadi kami dari Golkar memang sudah ada peraturan organisasi yang dikeluarkan atau oleh Ketua Umum sebagai pegangan kepada semua DPD-DPD seluruh Indonesia, bahwa kita berdasarkan hasil survei yang dilakukan. Dan survei itu berjalan terus, jadi tidak di-stop sekarang. Kita mungkin pada detik-detik terakhir, pada saat akan berdaftaran di Agustus, baru kita akan menentukan sikap. Sama dengan pada waktu kita menentukan kalon presiden yang lalu. Nah itu pada saat terakhirlah baru diputuskan bahwa Prabowo-Jibran. Karena kita lihat memang hasil surveinya cukup tinggi. Nah ini kita lihat juga sekarang antara Pak Riduan Kamil, ada Pak Anies, dan ada Pak Ahok, dan juga saya kira ada nama-nama lain yang tadi Bang Ciko tadi menyampaikan bahwa di PDIP juga cukup banyak. Nah sehingga kita nanti saya kira Partai Golkar akan melihat itu semuanya. Karena Partai Golkar tidak terfokus pada kadernya saja. Jadi memang kadernya adalah Pak Riduan Kamil yang sudah dapat surat tugas, tapi kita ini kan tidak bisa mengusulkan sendiri. Dan saya kira juga begitu PDIP yang periode yang lalu bisa mengusulkan, tapi di hasil pemilu 2024 ini kan tidak ada satupun partai politik peserta pemilu yang bisa mengusung calonnya sendiri sehingga harus berkoalisi. Nah koalisi-koalisi inilah yang akan dijalankan. Dan memang kami dari Dewan Pakar itu melihat bahwa antara Pilpres dan Pilkada ini harus dilihat berbeda. Karena tidak bisa digebiak uya, dikamaratukan bahwa kondisi di Sumatera Utara, kondisi di Jawa Timur, kondisi di Jakarta, atau di Sulawesi Selatan, di Jawa Barat itu, dan lain-lain di Kalimantan itu sama semuanya. Sehingga kondisi yang terbangun kemarin itu adalah kondisi pilihan. Jadi memang kondisinya masih berbeda-beda. Kita juga akan mendengarkan sebenarnya kalau dari suara akar rumput ini mereka lebih menyuarakan Rituan Kamil ini berada di Jakarta atau di Jawa Barat. Nanti kami akan dalami lagi ya. Usai jadwal kami segera kembali.